Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa dengan Revo Channel Kali ini kita akan membahas materi Simple Present Tense Kita lihat disini pada prinsipnya Simple Present Tense itu menyatakan dua hal Pertama menyatakan fakta umum, kenyataan umum Yang kedua kebiasaan Jadi saya ulangi Simple Present Tense itu menyatakan dua hal Pertama fakta umum, kenyataan umum Yang kedua kebiasaan Atau dibalik, apabila dalam sebuah ungkapan atau kalimat itu menyatakan fakta umum dan kebiasaan Maka itu namanya Simple Present Tense dalam bahasa Inggris Model kalimatnya, struktur kalimatnya sebagai berikut Dibidakan menjadi dua Pertama verbal Yang kedua nominal Verbal, kalimat verbal atau verbal sentence Itu memakai kata kerja atau verb dalam kalimatnya Jadi, predikat berupa kata kerja Kita lihat struktur kalimatnya Subyek Verb Objek Subyek itu ada dua kelompok 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 atas Dan kelompok bawah Kelompok atas itu terdiri dari empat I You They We Yang bawah He She It Ini dikelompokkan menjadi dua Untuk Simple Present Karena Keduanya Itu berbeda Struktur kalimatnya Kalau subyeknya empat yang atas ini Ini kalau Untuk memudah mengingat Bisa Disebut Khusus misalnya A, U, D, W Terdiri dari I You They We Agar mudah mengingat A, U, D, W Kalau subyeknya empat yang atas ini Maka Nanti Peridikannya berupa kata kerja Verb Satu Kata kerja bentuk satu Kata kerja dasar Tidak ditambah apa-apa kata kerja itu Baik di depan Atau di belakangnya Jadi murni Kata dasar Atau kata kerja bentuk Satu Yang kedua Apabila subyeknya He Dia laki-laki She Dia perempuan It Sebagai kata ganti benda Atau hewan Jumlahnya satu Itu bisa diganti It Kalau lebih dari satu Maka nanti masuk ke They Di sini Kelompok yang atas ini Kalau subyeknya He She It Maka kata kerjanya Ditambah S Atau Es Ini bedanya Atas dengan bawah Jadi kalau yang atas Tidak boleh mengandung S Yang bawah Harus ditambah S Atau Es Yang penambahan S Atau Es itu Ada Penjelasan Tersendiri Tapi secara umum Demikian Coba kita lihat Contoh Ada tiga contoh Di sebelah kanan Contoh nomor satu Saya Mempunyai Sebuah Sepeda I Have A bicycle I Sebagai subyek Have Sebagai predikat Berupa kata kerja Bentuk pertama Ini ada keterangan V1 Tidak Ditambah Apa-apa Jadi murni Kata kerjanya Asli atau dasar Kemudian Dikutip objek A bicycle I Have A bicycle Mungkin ada yang bertanya Kenapa tidak boleh Dipakai M Di sini Kalau di sini Ditambah M Maka Kalimatnya menjadi salah Kalau sudah ada Kata kerja Maka To be Itu tidak dipakai I am Have Itu tidak ada Yang ada Karena ada kata kerja Maka langsung Disambung kata kerja itu I have A bicycle Contoh yang kedua Mereka Berjalan Ke sekolah Setiap hari They Walk To school Everyday They Sebagai subyek Walk Sebagai predikat Berupa kata kerja Karena subyeknya Kelompok yang atas I You You Tadi Maka kata kerjanya Bentuk satu Ini juga sama Kata kerjanya Bentuk satu Karena subyeknya Subyek kelompok yang Atas Atau IUTV Kemudian Ada penambahan Everyday Itu artinya Setiap hari Ini Pasti menandakan Adanya Kebiasaan Jadi harus Simple present Menggunakan Model kalimat Yang Dibagi dua Kelompok subyek Tadi Karena They Maka kata kerjanya Bentuk pertama Contoh yang Ketiga Mariana Belajar Bahasa Inggris Mariana Studies English Mariana Sebagai subyek Studies Sebagai predikat Berupa kata kerja Ditambah ES Kenapa harus Ditambah ES Disini Karena Mariana Ini bisa diganti She Di sini Karena She Ini kelompok yang bawah Kata kerjanya Harus ditambah S Atau ES Yang ini Ada penjelasan Tersendiri Bagaimana caranya Menambahkan Nes Atau ES Sebagai contoh Contoh saja Di sini Study Itu ditambah ES Y nya Diganti I dulu Karena itu ada Aturan tersendiri Di sini ada D Ini huruf Konsonan Huruf mati Kemudian Ketemu Y Jadi Sebelum Y itu ada huruf mati Maka Y nya diganti I dulu Baru ditambah ES Mariana Studies English Ini secara Bentuk Kalimat Seperti ini Sesuai dengan Model kalimat Yang ada penjelasan Di sebelah kiri Kemudian kita lanjut Yang kedua Kalimat nominal Nominal sentence Kali ini Tidak ada kata kerja Jadi subyek Kata kerjanya Tidak ada Langsung To be Kemudian Pelengkap Subyek I Pasangan to be nya Selalu M Subyek You They We Pasangannya A Subyek He She It Pasangannya Is Kemudian Pelengkap Itu sendiri Ada tiga Berupa adjektif Kata sifat Kata yang menerangkan Benda Kemudian Noun Kata benda Kemudian Adverb Kata keterangan Biasanya Keterangan tempat Ada di sini Coba kita lihat Contoh di sebelah kanan Ada tampilan Nomor 4 Sampai nomor 6 Nomor 4 Saya Bahagia Di rumah I am Happy At home I Sebagai subyek Kemudian Happy ini bukan Kata kerja Melainkan Kata sifat Kata yang Menerangkan benda Bendanya mana I Di sini Jadi I Saya Diterangkan oleh Happy I Happy Happy itu Menerangkan benda Bendanya subyek A ini Berarti ini kata sifat Bukan kata kerja Karena kalimat ini Tidak ada kata kerjanya Maka harus diganti To be Di sini M I am happy At home Contoh nomor 5 Pamanku Seorang Sopir My uncle Is A driver My uncle Sebagai subyek Is Sebagai to be A driver Sebagai Noun Atau kata benda Dalam kalimat ini Tidak ada kata kerja Ini termasuk nominal Karena apa Ini ada subyek My uncle Langsung berhadapan Dengan A driver Seorang sopir Berarti bukan kata kerja Melainkan kata benda Karena kata kerja Yang gak ada Harus diganti Di sini To be Is Karena my uncle Bisa diganti Di sini He Nah Di sini He Kemudian harus dirangkai Dengan To be Is My uncle Is A driver Kemudian nomor 6 Mereka Di Surabaya They are In Surabaya They Sebagai subyek Are Sebagai to be In Surabaya Sebagai adverb Atau keterangan Atau keterangan Karena di sini Kalimat ini juga Tidak ada kata kerjanya Karena di Surabaya ini Keterangan tempat Maka Kata kerjanya gak ada Karena tidak ada Harus diganti To be To be nya Are Karena di depan Di sini ada They 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 are They are In Surabaya Mereka Di Surabaya Atau mereka Berada di Surabaya Contoh nomor 1 Sampai 3 Ini Verbal Memakai kata kerja Contoh nomor 4 Sampai nomor 6 Ini Tidak ada kata kerjanya Memakai To be Yang Sketsanya Ada di Sebelah kiri ini Demikian Saya kira Penjelasan Untuk kali ini Tentang simple present Bagian dasar Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa